Intro Sahabat GKB Senang dapat menjumpai saudara dalam acara wasiat kekau Yang berupa renungan firman Tuhan Memandu kehidupan kita Saya Pendeta Suryawan Edy Pendeta GKI Bungur Jakarta Renungan kita hari ini Minggu 13 Juni 2021 Berjudul Misteri Allah Didasarkan pada firman Allah Markus pasalnya yang keempat Ayat 26 sampai 34 Dan yang akan menjadi pusat permenungan kita Adalah Markus pasalnya yang keempat Ayat 27 Saya akan bacakan untuk kita Dengarkanlah firman Tuhan Lalu pada malam hari ia tidur Dan pada siang hari ia bangun Dan benih itu mengeluarkan tunas Dan tunas itu makin tinggi Bagaimana terjadinya Tidak diketahui orang itu Sahabat GKB Salah satu tanaman hias yang saya miliki adalah Anthurium Keladi Jumbo Yang berdaun sangat lebar Saya memeliharanya sejak tahun 2007 Hingga gini Tanaman ini terus berkembang Dan makin besar Padahal tak banyak yang saya lakukan Dalam rawatnya Saya menanamnya di pot berukuran besar Menggunakan media tanam pakis Memberi sedikit pupuk Dan menyiraminya secara rutin Hanya itu Tetapi Ia bertumbuh besar Hal itu membuat saya menyadari Bahwa ada misteri Allah Di dalam pertumbuhan tanaman itu Sebuah proses Di luar Pikiran manusia Nah Bagaimana pertumbuhan itu terjadi Hal itu merupakan misteri Yang melampaui pemikiran manusia Konsep bercocok tanam Dan pertumbuhan tanaman Yang merupakan bagian kehidupan sehari-hari Penduduk Galilea Telah digunakan oleh Yesus Saat menjelaskan tentang Kerajaan Allah Seorang petani bekerja Menaburkan benih di siang hari Dan di malam hari Ia tidur Sementara ia tidur Pertumbuhan terjadi Benih yang ditabur Bertumbuh Dan bertunas Bagaimana terjadinya? Sang petani Tidak mengetahuinya Itu misteri Di luar pemikiran Pengetahuan Sang petani Demikian Halnya Kerajaan Allah Kedatangan Kerajaan Allah Adalah Misteri Yang hanya Diketahui Oleh Allah sendiri Nah Apa yang harus dilakukan Menghadapi misteri Allah Dalam hidup ini Tetap Bertekun Dalam Iman Allah Yang memberi kehidupan Ia juga Yang akan Memelihara Dan menolong kita Untuk terus Bertumbuh Di dalamnya Mari kita berdoa Allah Bapak yang mengasihi kami Meskipun Banyak Hal Yang sulit Untuk kami Fahami Ajarlah kami Untuk tetap Beriman Teguh Kepada Engkau Demi nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Demikianlah Renungan Kita hari ini Jangan lupa Subscribe Like Dan bagikan Kepada Yang lain Tuhan Memberkati Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini Kepada Sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450 305 299 450 305 299 Atas nama Yayasan komunikasi bersama �데 Kenapa Terima kasih Building H 1 2 3 3 S 4 3 5 4 5 6 7 7